Kalau untuk pemasaran, pertamanya yang pasti kita penjualan offline. Penjualan offline, kita jual di outlet. Penjualan outlet, kemudian kita larikan ke sosial media. Sosial media kita jalankan, kita bisa delivery order, kita masuk wedding, bisa ada cara pernikahan. Kemudian kita sudah mulai melakukan iklan berbayar, kemudian Google AdWords, terus kemudian Facebook Ads. Jadi biasanya itu dijadikan satu oleh tim marketing kami, kemudian dikeluarkan budgetnya berapa, biasanya larikan ke situ semua. Tapi sih overall, paling kita kalau di Instagram, kita lagi coba untuk adakan lomba-lomba biar lebih interaktif antara pusat dan customer, atau antara meter dan customer. Jadi gunanya kita melakukan pembiayaan seperti di sosial media, bagi-bagi hadiah, bagi-bagi voucher, itu yang pertama menaikkan branding di Rista Koyaki, ke kedua menaikkan traffic penjualan di setiap mitra. Jadi kita nggak pengen mitra kita ini setelah beli kemudian putus. Jadi kita pengennya kita rangkul, mudah-mudahan dengan cara yang kita lakukan bisa menaikkan penjualan mereka. Kalau untuk outlet, cabangnya kita sudah ada di Jabodetabek. Jabodetabek dan kita juga ada di luar kota, seperti di Surabaya, Palimbang, Samarinda, kemudian paling jauh kita ada di Mangakwari. Jadi distribusinya dari workshop, kita pack bahan setengah jadi, kemudian kita kirim, biasanya kalau kita kirim ke luar kota, kita buy cargo, kita muatannya kita banyakin, karena kargo biasanya kan ada minimum pengiriman. pengiriman. Jadinya untuk mitra luar, di luar kota biasanya sebulan mereka order maksimal dua kali. Karena bahan bakunya yang kita buat, itu kalau di frozen-kan atau didinginkan, atau disimpan sesuai dengan standar kita, itu bisa di atas tiga bulan, makanya mitra di luar biasanya sebulan paling order maksimal dua kali. Jadi kalau untuk di Jabodetabek, biasanya kita kirim baik gurir dan atau ojek online misalnya. kendala umum balik lagi, biasanya kita kalau di outlet, biasanya kendala umumnya adalah SDM sih, sumber daya manusianya. Jadinya kita nggak bisa gaji kebesaran, tapi kita kalau kekecilan juga serba salah akhirnya. Jadinya kita ambil tengah-tengah, paling kita larinya ke bonus. Biasanya sih kayak gitu. Cuman kalau overall, kalau di pinggir jalan, paling untuk awal, biasanya kalau bisnis itu, paling kita kan bertahap. Jadi omsetnya mungkin, struggle ini kita dari bulan pertama, bulan kedua, biasanya udah oke di bulan kedua sampai bulan ketiga baru. Tapi ada juga yang kalau memang tempatnya memang strategis, dari hari pertama pun, omsetnya udah di atas satu juta. Biasanya seperti itu. Jadi paling sih, kalau untuk omset, memang bertahap, tapi biasanya penaikan terus. Tapi paling larinya ke SDM, agak susah dari SDM yang mau dibayar di bawah UMR. Biasanya itu aja. Saya punya dari awal jualan, sekalipun saya lagi untung banyak, saya lagi rugi banyak, saya lagi stuck, saya biasanya fokusnya pada, Fadli, kamu tidak boleh berhenti bergerak. Sekalipun sedikit pergerakan kamu, yang penting kamu gak boleh berhenti. Jadi apapun, kalau penjualan gak bagus nih, kita gak boleh diem nih. Biasanya gak boleh diem. Aku ngelakuin apapun deh, entah itu kita lariin. marketing kah? Atau penjualan kita kasih beli dua gratis satu kah? Apapun deh. Yang penting kita gak boleh berhenti bergerak. Kemudian kita fokus. Kemudian kalau untuk franchise, kita buat standar operasional prosedur yang benar-benar bisa produk kita ini bisa didegelegasikan kepada mitra-mitra dan mudah dijalankan. Kita sepasi intinya, ya paling fokus, kemudian gak bergerak terus, kemudian berdoa sih udah pasti, berkah orang tua sih udah paling, aku sih udah iya. Biasanya sih dulu aku, tahun pertama, tahun kedua tuh, tahun pertama, mama pengennya tetap kerja. Akhirnya aku, maunya tetap usahamu loh. Akhirnya mama, udah lah, mama udah, mama redoin kamu. Tahun pertama itu memang, karena penjualan gak bagus, mama pengen dulu lah, kamu coba kerja aja. Akhirnya disitu, crash kan sama mama. Tapi ternyata, perlahan dia bisa ada perkembangan, mama udah berkahin. Biasanya waktu itu, aku sampai, apa, cuci kaki mama. Biasanya setiap hari Jumat, waktu itu. Tahun pertama sampai tahun kedua. Aku, ya walaupun sekarang udah agak jarang, tapi waktu itu aku pernah jalanin itu. Harapannya yang pertama, memang Niaga TV ini, kita udah cek, memang trafiknya lumayan bagus. Kemudian, apa, tayangannya juga, bagus juga. Harapannya kita ini sendiri, memperkenalkan dari setaku Yaki, ke lebih banyak orang. Dalam arti, harapan kita di Niaga TV ini, kita, apa, penjualan kita semakin bagus, kemudian, penjualan outlet, penjualan kemitraan kita, kemudian, apa, menaikkan branding dari setaku Yaki sendiri, kemudian, imagingnya jadi lebih bagus, karena ini, syariah juga. Untuk membeli produknya, bisa datang ke outlet-outlet kami, kalau, apa, ada di Jabodetabek, di beberapa kota, bisa cek di website kita juga. Kemudian, kalau untuk kemitraan dan franchise-nya, bisa cek juga, di, www.idistakoyaki.com, di situ sudah ada tertera-tertera semua, untuk biaya investasinya, produk apa yang kita berikan, kemudian, peralatan apa yang diberikan, kemudian, bagaimana sistemnya, cash flow-nya, sudah tertera-tertera di website kita, di, di setakoyaki.com. Harapan saya untuk Niaga TV sih, mudah-mudahan Niaga TV ini, semakin banyak penontonnya, kemudian, menjadi, apa, jembatan ya, menjadi jembatan, untuk UKM-UKM seperti kami, agar, bisa, lebih, baik, ya, dalam arti, dengan adanya, dengan adanya Niaga TV, kalau kita masuk ke, apa, kita masuk iklan, ke TV sendiri, nasional, pasti mahal banget, dengan Niaga TV ini, menjadi jembatan untuk kita, sebagai UKM, jadi, lebih, lebih baik lagi. Oke, untuk semua, saksikan terus, Niaga TV, TV inspirasi, pengusaha, dan UKM. Niaga TV, sukses berkah, dan mandiri. Terima kasih.